Intro Perkenalkan saya dengan Frida Saya adalah pemilik dari perusahaan Base Indonesian Gift Ini adalah perusahaan yang bergerak dalam mendistribusikan dan memproduksi modern tourism merchandise Terutama produk-produk merchandise untuk souvenir pariwisata Indonesia Perusahaan kita saat ini terletak di Mengwi, Kabupaten Badung, Bali Dan kita juga memiliki workshop yang lokasinya juga terletak di Kota Badung, Bali Sebelum kita menggunakan jasa di konsulting, kita merasa perusahaan kita ini sangat berbasis dengan kekeluargaan Jadi kalau misalnya ada masalah dalam perusahaan, biasanya kita menyelesaikan itu secara kekeluargaan Tidak melalui suatu sistem yang nantinya akan menjadi patokan untuk semua orang Jadi semua basenya lebih ke atasan Jadi atasan bilang apa, ya udah ikutin Atasan salah, ya karena di atasan, ya diikutin Yang sangat jelas itu adalah saya merasakan sudah adanya SOP yang berjalan di perusahaan kita Kalau sebelumnya hanya berbasis kekeluargaan, sekarang itu karena sudah ada sistem yang berjalan, SOP yang berjalan Jadi peraturan lah yang menggerakkan perusahaan ini Menurut saya The Consulting ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa membuat alur SOP Kemudian membantu rekanannya itu untuk membuat perusahaan itu lebih sistematis Baik dari sisi alur pekerjaan sampai dengan dari sisi akuntansi Itu dibantu supaya kita bisa upgrade Misalnya kita dari suatu perusahaan kecil itu bisa menaik tingkat menjadi perusahaan medium Ya mungkin dari medium bisa juga nanti ditingkatkan untuk lebih naik kelas lain Awalnya saya belum tahu tentang The Consulting ya Tapi setelah saya menghubungi dan saya berbicara dengan pihak The Consulting Saya diberikan informasi apa aja sih yang akan dijalankan oleh pihak The Consulting Kalau misalnya kita sudah memberikan kontrak dengan mereka Jadi saat itu saya melihat ya inilah yang kita cari Kita membutuhkan guidance dari perusahaan yang sudah mengerti Bagaimana caranya untuk membuat SOP yang benar Bagaimana caranya mengaudit laporan keuangan Dan bagaimana laporan keuangan itu nanti bisa diserahkan kepada manajemen Dan itu bisa dipertanggungjawabkan Yang dilakukan dari The Consulting itu saya ingat banget di tahun-tahun awal itu Itu dia membantu kita dari sisi pertama budang dulu ya Budang kita itu dulu berantakan banget Tidak ada harus cek stok Cek stoknya setiap kali cek stok selalu salah Kemudian tidak ada laporan stok yang bisa dipertanggungjawabkan juga Nah dari situ aja kita sudah menyadari Oh oke, memang kita nih banyak kekurangan Dengan bantuan The Consulting Mulai dari tata cara pengelolaan Bagaimana kartu stok itu dibuat Kemudian dijalankan Lalu SOP-nya itu pelan-pelan merubah Hingga sampai saat ini pada saat kita melakukan cek stok di budang Dengan jumlah item kita itu bukannya Rp1.000-Rp2.000 Saya rasanya sudah lebih dari pulang Mungkin ratusan ribu kali saat ini Itu bisa dicek dengan tingkat kesalahan yang sangat minimum Saya rasa kurang daripada 1% Jadi untuk sisi ini aja saya memberikan applause Karena The Consulting sudah banyak membantu Dan kita belum bilang lagi dalam sisi accounting Kalau dulu saya nggak tahu dengan jelas Berapa sih kita profit Berapa sih dalam berapa hari sih Nilai stok kita ini bisa dilihat Itu tuh dulu belum ada Tapi saat ini dari tim accounting kita itu sudah bisa Menyerahkan laporan setiap bulan Secara teratur Memberikan laporan yang jelas Mudah dimengerti Dan bisa dipertanggungjawabkan juga ke pihak manajemen Big yang sekarang dengan big yang dulu Definitely becomes bigger Oke Terima kasih